Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang farmakoterapi jadi pengantar farmakoterapi yang nanti akan kita gunakan dalam menganalisis suatu kasus oke langsung saja kita masuk ke capaian pembelajaran capaian pembelajarannya nanti setelah kita belajar ini diharapkan teman-teman mampu memahami dan menjelaskan kembali terkait metode SOAP, kemudian identifikasi DRP, dan interpretasi hasil laboratorium outline yang akan kita pelajari hari ini yang pertama terkait farmakoterapi jadi apa itu farmakoterapi apa saja yang ada dalam farmakoterapi kemudian yang kedua itu tentang metode-metode yang digunakan dalam melakukan analisa kasus, tetapi yang akan kita gunakan nanti hanya satu yaitu metode SOAP yang ketiga ada identifikasi DRP yaitu identifikasi drug-related problem atau permasalahan terkait obat kemudian yang keempat ada interpretasi hasil laboratorium jadi nanti kita menginterpretasikan hasil laboratorium yang ada yang akan menunjang kemampuan kita dalam mengaksesmen suatu kasus oke langsung saja oke sebelum itu ini beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan nah langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu definisi dari farmakoterapi nah apa sih itu farmakoterapi farmakoterapi sendiri itu adalah sub ilmu dari farmakologi dimana teman-teman sudah pernah belajar farmakologi di semester 3 3 dan 4 sudah pernah belajar farmakologi dimana kita tahu farmakologi itu ilmu yang belajar tentang obat secara luas farmakoterapi itu merupakan sub ilmu dari farmakologi yang fokus kepada penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan gitu jadi waktu di farmakologi teman-teman belajar tentang mekanisme kerja obat gitu ya nah sedangkan di farmakoterapi teman-teman akan memilih obat yang tepat untuk mengatasi suatu penyakit gitu nah nanti kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya nah farmakoterapi itu mempelajari apa aja sih yang pertama itu hasil obat pada berbagai penyakit jadi nanti kita akan mempelajari hasilnya kemudian ada ADR adverse drug reaction yaitu efek dari obat yang tidak diinginkan kemudian ada kontraindikasi kontraindikasi ini adalah suatu kondisi dimana pasien itu tidak boleh menggunakan obat tersebut gitu kemudian ada interaksi obat kemudian nanti yang terakhir ada pemilihan obat yang tepat sesuai dengan kondisi pasien dimana mungkin teman-teman sebelumnya juga sudah tahu ya walau misalnya saya dan si A misalnya kami bisa dengan penyakit yang sama kami bisa mendapatkan obat yang berbeda gitu jadi sesuai dengan kondisinya misalkan saya sakit demam misalnya saya bisa pakai parasetamol tidak masalah tetapi teman saya yang satunya tadi dia punya gangguan hepar nah sehingga perlu memilihkan obat yang tepat bisa juga dia dapat parasetamol tetapi dengan penyesuaian dosis tertentu tidak bisa disamakan dengan orang yang punya kondisi yang normal di dalam tubuhnya jadi kita nanti akan memilih obat yang tepat sesuai dengan kondisi pasiennya oke nah ini tujuan kita belajar farmakoterapi tujuannya adalah memberikan bekal kemampuan kepada teman-teman tentang tata laksana terapi yang rasional pada beberapa penyakit manfaatnya ketika kita sudah belajar farmakoterapi nanti ini bisa menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi dari penggunaan obat yang rasional dan optimal dalam praktek pelayanan farmasi klinis dan komunitas gitu dengan teman-teman baju farmakoterapi nanti teman-teman bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain saling memberikan saling memberikan masukan ini beberapa tahapan proses dalam terapi yang pertama ada penegakan diagnosis disini saya tandai merah karena tahap diagnosis ini yang berbenang adalah dokter jadi kita punya ranah masing-masing punya tugas masing-masing kalau dokter mendiagnosa penyakit kalau apotekar bisa memberikan terapi yang tepat sesuai dengan penyakit tersebut jadi ketika kita sudah tahu diagnosisnya sudah ditegakkan oleh dokter maka kita bisa memilihkan obat yang tepat jadi yang selanjutnya adalah memilih tindakan yang tepat intervensi atau tindakannya apa gitu apakah harus menggunakan obat atau tidak jika menggunakan obat maka kita harus tahu obat yang tepat itu seperti apa nah setelah tahu obatnya apa terus yang kita lakukan yang selanjutnya adalah mengatur dosisnya nah jika dosisnya sudah tepat maka yang selanjutnya adalah perasapan dan pemberian informasi kepada konsumen baru nanti dievaluasi hasil dari terapinya atau kita sebut biasanya monitoring nah ini sebenarnya teman-teman juga sudah pernah dapat di pharmaceutical care 1 ya jadi kalau di pharmaceutical care 1 kan itu lebih kesuai medikasi obat-obat yang bisa kita gunakan tanpa resep dokter gitu jadi teman-teman disana memilihkan obat yang sesuai kemudian kalian lakukan monitoring terhadap obat yang kalian berikan sama juga dengan di permakoterapi seperti itu oke oke sekarang kita lanjut lagi ke pengobatan yang rasional jadi WHO itu sudah mendefinisikan kapan sih obat itu dikatakan rasional jadi obat itu dikatakan rasional jika pasien jika pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya jadi sesuai dengan kebutuhan klinisnya baik dalam dosis yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing dalam periawode waktu yang cukup jadi dosisnya sesuai rentang waktunya juga cukup dan harganya terjangkau itu itu yang dikatakan rasional menurut definisi dari WHO nah secara umum di tempat kita juga sudah sudah diklasifikasikan penggunaan obat rasional itu ketika dia memenuhi kriteria 4T1W nanti mungkin teman-teman akan menempatkan istilah berapa T intinya sama saja kalau 4T1W ini dia sudah disingkat yang pertama tepat indikasi tepat indikasi artinya pemberian obat itu sesuai dengan keluhan pasien sesuai dengan diagnosis pasien kemudian tepat penderita berarti sesuai dengan kondisi pasiennya tidak ada kontraindikasi dan tidak ada interaksi obat kemudian tepat obat dimana disini maksudnya adalah pemilihan obat itu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan resikonya kemudian yang keempat tepat aturan pakai baik dosisnya itu sudah tepat jalur penggunaannya lamanya frekuensinya dan sediaannya itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari pasien kemudian yang terakhir satu W itu waspada efek samping obat jika sudah memenuhi ini maka obat dikatakan rasional nah ini beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap hasil terapi yang pertama ketepatan diagnosis itu sangat berpengaruh kalau diagnosis yang salah maka pemilihan terapi pun juga akan mengikuti jadi kalau diagnosis sudah tepat maka kita juga bisa memilihkan terapi yang sesuai kemudian yang kedua itu ketepatan pemilihan obat ketepatan pemilihan obat disini itu juga pasti akan berpengaruh terhadap pasal terapi kalau kita menggunakan obat yang salah tidak mungkin akan memberikan efek yang sesuai misalkan pasiennya mengalami infeksi karena virus tapi yang kita kasih antibiotik yang memberikan manfaat sebagai antibakteri tentu saja tidak akan memberikan hasil yang maksimal kepada pasiennya kemudian ketepatan aturan dosisnya ini juga akan berpengaruh terhadap asal terapi harusnya dia misalnya mendapatkan dosis 3x500mg tetapi ketika kita kasih dosisnya hanya separohnya maka itu tidak akan memberikan efek yang optimum untuk pasien kemudian mutu obat mutu obat itu juga akan mempengaruhi hasil terapi kalau obatnya tidak bermutu cara penyimpanannya salah dan sebagainya maka itu akan mempengaruhi efektivitas dan bahkan bisa menimbulkan efek samping atau malah toksisitas pada pasien jadi efek yang tidak diinginkan dari pengobatan itu sendiri yang selanjutnya itu adalah keparahan penyakit nah semakin parah penyakit itu juga akan berpengaruhi terhadap pasal terapinya jadi kita perlu menyesuaikan dosis kita perlu menyesuaikan pilihan obatnya apakah sudah sesuai atau tidak apakah nanti ada interaksi dengan penyakitnya apakah dia nanti kontraindikasi jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan sesuai dengan kondisi pasien jadi kita itu tidak bisa menyamaratakan terapi yang kita berikan kepada pasien kemudian yang terakhir perlakuan pasien dalam memperlakukan obat nah ini perlakuan pasien dalam memperlakukan obat itu juga akan mempengaruhi hasil terapi bagaimana secara pasien meminum obatnya apakah sudah betul atau tidak bagaimana cara dia menyimpannya itu juga akan mempengaruhi hasil dari terapi oke keberhasilan terapi pada pasien itu tidak hanya dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan obat kesesuaian dosis tetapi salah satu juga faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan terapi itu adalah kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat banyak hal yang akan mempengaruhi kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat yang pertama dari pasien sendiri nah pasien itu akan patuh kalau dia mampu memahami tujuan terapinya jadi dia tahu kalau dia minum obat itu tujuannya untuk apa contoh misalnya pada pasien yang diberikan antibiotik kita selalu memberitahu kepada pasien minum sampai habis dihabiskan kalau pasien tidak paham tujuan terapinya apa dia hanya akan meminum sampai dia merasa sembuh walaupun obat tidak habis nah disini pentingnya peran seorang farmasis dalam menjelaskan apa sih tujuannya kalau kita mengkonsumsi antibiotik sampai habis jadi salah satu faktor penting dalam kepatuhan pasien itu adalah pasiennya mampu dulu untuk memahami tujuan terapinya yang kedua yang mempengaruhi kepatuhan pasien dari segi pasiennya itu sendiri adalah kemampuan pasien untuk memahami instruksi dari pemakaian obat cara menggunakannya itu juga akan mempengaruhi terhadap kepatuhan apakah pasien paham atau tidak terhadap instruksi yang diberikan kemudian yang ketiga yang bisa mempengaruhi kepatuhan pasien itu adalah khawatir ketergantungan kan banyak di masyarakat biasanya takut menggunakan obat dalam jangka waktu lama takut ketergantungan takut efek samping dan lain-lain nah disini penting sekali perannya seorang farmasis dalam menyampaikan manfaat dari terapi tersebut apakah obatnya memang menimbulkan ketergantungan atau tidak kemudian status status disini biasanya juga akan berpengaruh baik status ekonomi status pendidikan dan lain-lain umumnya semakin baik pendidikan seseorang dia akan jauh lebih mudah untuk patuh terhadap pengobatan itu itu umumnya secara gas besar tapi tidak semua yang memiliki pengetahuan baik umumnya dia juga akan memberikan atau kepatuhannya itu juga akan baik kemudian kepercayaan terhadap penaga kesehatan disini ya tidak hanya dokter tetapi kepercayaannya terhadap dokter apotekar dan tim dalam memberikan dia pengobatan tersebut gitu jika dia percaya terhadap nakasnya maka otomatis dia akan patuh kemudian yang terakhir ekonomi nah kalau biasanya contoh pasien hipertensi pasien hipertensi kan dia perlu obat seumur hidup tetapi karena kemampuannya dia kurang maka pasien pasti kalau sudah berkontrol dia tidak akan beli obat lagi karena merasa uangnya lebih dibutuhkan untuk biaya makan dan lain-lain ini beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien dari segi pasiennya sendiri selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien dari segi obat yang pertama itu jumlah obatnya semakin banyak obat yang diminum itu pasien pasti akan cenderung semakin malas untuk mengkonsumsi obat semakin banyak contoh dulu waktu untuk terapi TBC itu kan banyak sekali obat yang digunakan sehingga menurunkan kepatuhan pasien maka keberhasilan terapi juga menurun sekarang itu sudah mulai dikombinasi dari berbagai macam obat itu dibikin satu tablet jadi dibikin satu sediaan yang bisa langsung dikonsumsi pasien nah ini terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat kemudian frekuensi penggunaan obat yang diminum misalnya 3 kali sehari dengan 1 kali sehari itu cenderung pasien akan lebih patuh jika frekuensi penggunaan obatnya lebih sedikit semakin banyak dia menggunakan obat kadang terus semakin lupa apalagi jika pasiennya punya kegiatan yang banyak sedangkali terlewat dalam mengkonsumsi obat kemudian durasinya lama penggunaan obat itu juga akan mempengaruhi kepatuhan pasien contoh kalau obatnya hanya digunakan 3 hari pasien bisa ingat-ingat aja menggunakannya tapi kalau misalnya digunakan dalam jangka waktu yang panjang itu biasanya dia akan menurun kepatuhannya karena sudah malas sudah bosan kemudian bentuk sediaan nah bentuk sediaan ini juga akan mempengaruhi kepatuhan pasiennya gitu pasien ini tergantung pasiennya dia senang dengan bentuk sediaan apa gitu kemudian bau dan rasa ini juga akan mempengaruhi kepatuhan pasien kemudian takaran obatnya nah kalau semakin banyak kan tadi saya bilang di awal maka dia kepatuhannya akan semakin menurun kemudian yang terakhir ada atau tidaknya efek samping yang digunakan contoh kalau misalnya mengkonsumsi antihistamin TSTM itu bisa menimbulkan rasa kantuk kalau orang-orang yang bekerja mungkin dia akan mengurangi untuk menggunakan ini tapi ini bisa kita siasati dengan menggunakan obat-obat golongan lain yang punya efek sama tetapi punya efek samping yang lebih rendah oke sekarang kita lanjut lagi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien dari segi penyakitnya kalau tadi kita bahas dari segi pasiennya dari segi obatnya sekarang dari segi penyakitnya dari segi penyakitnya itu jenis penyakit itu bisa mempengaruhi kepatuhan pasien biasanya semakin berat penyakitnya kepatuhannya itu akan semakin menurun karena harapan hidup itu semakin kecil biasanya sudah jatuhnya secenderung pasrah misal penyakit kanker atau penyakit hipertensi yang dia butuh obat seumur hidup biasanya pasiennya itu akan mulai menurun kepatuhannya jika sudah menggunakan obat dalam jangka waktu yang lama contoh misalnya pasien kanker stadium akhir dia sudah menggunakan macam-macam obat tetapi karena memang harapan hidupnya sudah rendah biasanya mereka akan stop menggunakan obat dan sudah pasrah itu terdapat beberapa kendala seperti itu yang dihadapi pasien saya pernah menemui beberapa kasus seperti itu kemudian yang berikutnya adalah berkurang atau hilangnya gejala ini tadi yang seperti kasus penggunaan antibiotik pasien itu akan berhenti menggunakan antibiotik ketika merasa dia sudah membaik padahal harusnya antibiotik itu digunakan sampai habis untuk mengurangi atau menghindari resiko resistensi kemudian yang terakhir itu faktor yang berkepatuhan pasien adalah nakasnya sendiri bagaimana perilaku dari nakasnya apakah kita bisa memberikan kepercayaan pada pasien atau tidak semakin buruk perilaku kita umumnya pasien cenderung kurang percaya akhirnya jatuhnya nanti kepatuhan dia akan berkurang jadi dia lebih suka mendengarkan apa kata tetangga gitu baik selanjutnya kita masuk ke pengobatan yang irasional kalau tadi kita sudah membahas yang irasional sekarang kita akan membahas pengobatan yang irasional kapan sih pengobatan itu dikatakan irasional jadi ketika yang pertama itu boros boros itu maksudnya kita menggunakan obat yang mahal padahal ada obat yang punya efektivitas sama dengan harga yang lebih murah jadi kalau kita kasih pasien obatnya yang mahal semata-matanya untuk keuntungan kita maka itu sama aja dengan pengobatan irasional kecuali ketika kita memberikan pasien pilihan jadi misalkan di apotek nanti ada beberapa macam obat terus dengan berbagai harga dan efektivitas yang sama dan jika hanya pasien yang memilih dia mau pilih yang mahal atau yang murah itu tidak masalah tetapi kalau kita langsung memilihkan obat dengan harga yang mahal sedangkan ada yang jauh lebih murah dari itu maka itu bisa disebut pengobatan yang irasional oke selanjutnya yang nomor dua itu pengobatan yang kurang disini maksudnya obat yang diperlukan itu tidak digunakan oleh pasien atau dia menggunakan dosis yang lebih kecil atau dengan durasi yang lebih pendek jadi seharusnya misalnya dia minum itu tiga kali sehari tetapi tetapi disini yang dikonsumsi pasien hanya dua kali itu atau yang harusnya dia minumnya 750 miligram tapi yang dia minum hanya 500 jadi ini juga sama disebut dengan pengobatan yang irasional kemudian yang ketiga itu berlebihan nah berlebihan ini dosisnya terlalu besar jadi biar cepat sembuh gitu ya yang harusnya tiga kali sehari dengan pikiran oh supaya cepat sembuh bisa sampai 4-5 kali sehari supaya waktu penggunanya lebih pendek ini juga sama ini merupakan pengobatan yang irasional selanjutnya yang keempat itu pengobatan yang salah jadi obat yang digunakan pasien itu tidak sesuai dengan indikasi yang seharusnya terus contoh misalnya pasiennya flu flu itu kan disebabkan oleh virus tetapi yang kita berikan adalah antibiotik nah kalau antibiotik kan untuk bakteri ya antibakteri dikasih ke virus kan tidak mempan karena dia punya sistem struktur dan pertahanan yang berbeda antara bakteri dengan virus nah ini disebut pengobatan yang salah tidak sesuai dengan indikasi yang seharusnya kemudian pengobatan yang majemuk atau polifarmasi jadi ini menggunakan obat yang berlebihan harusnya misal sakit gigi ini pasiennya padahal cukup dengan asam efenamat ini karena kita mau untung banyak dan sebagainya pasiennya dikasih asam efenamat dikasih natrium diklopenak lagi dikasih obat yang macam-macam dengan indikasi yang sama ini juga merupakan pengobatan yang irasional nah ini adalah faktor penyebab penggunaan obat yang irasional jadi kalau kemarin kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien sekarang kita membahas faktor penyebab penggunaan obat yang irasional yang pertama dari sisi pasiennya nah dari sisi pasien disini apa sih yang menyebabkan dia atau pasien itu tidak mendapatkan obat yang rasional yang pertama karena misinformasi obat jadi ada kesalahan dalam menerima informasi obat kemudian kepercayaan yang menyesatkan biasanya ini karena sering mendengar informasi dari teman tetangga dan lain-lain gitu itu katanya si ini obat ini bagus padahal belum tentu sesuai dengan yang dikeluhkan pasien nah kemudian masalah komunikasi masalah komunikasi ini misalnya ada beberapa pasien yang punya keterbatasan dalam menyampaikan informasi baik dari kita ke pasien atau pasien kayak kita gitu jadi kendalanya disitu kalau pada pasien kemudian ini dari prescriber atau yang memberikan obat atau memberikan resep kenapa bisa kita memberikan obat yang irasional yang pertama itu karena kita sendiri pun kurang edukasi kurang pelatihan gitu jadi kita yang taunya itu-itu aja yang kita kasih yang sesuai dengan kebiasaan kita padahal obat itu selalu berkembang nah kemudian yang kedua kurangnya informasi obat gitu jadi ketika kita memberikan obat ke pasien itu kita kurang memberikan informasi misal sekarang kan masih banyak ditemui ya contoh bu mau beli asam efenamat atau mefinal gitu udah dikasih ini langsung gitu dibayar tapi jadi tidak menyampaikan informasi apa diminum obatnya apa efek samping yang muncul gitu apakah obatnya kalau sudah sembuh boleh dihentikan ketika kita kurang memberikan informasi maka pasien pun juga akan mendapatkan informasi yang sangat minim sehingga sangat beresiko untuk menggunakan obat yang irasional kemudian dari sisi kita pasien yang banyak kadang karena terlalu rame gitu kita pun tidak fokus jadi untuk melayani pasien itu tidak maksimal kemudian tekanan persepan nah tekanan persepan ini maksudnya dari nakas sendiri biasanya ada keharusan contoh karena sudah ada menyepakati kontrak dengan pabrik mana gitu jadi mau tidak mau harus menghabiskan obat tersebut atau demi keuntungan apotiknya memberikan obat yang sudah mau edek padahal obat itu tidak diperlukan oleh pasien jadi banyak hal seperti itu sebenarnya nanti di dunia kerja kemudian kepercayaan yang menyesatkan tentang efekasi jadi tidak hanya pasan yang punya kepercayaan nakas sendiri pun kadang punya kepercayaan yang arahnya itu tidak menunjang efektivitas terapi gitu nah ini dari industri 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 itu pabrik yang membuatnya jadi penyebab yang irasional itu kadang promosinya yang berlebihan jadi yang kedua itu ada klaim yang menyesatkan jadi ini bisa untuk mengobati semua penyakit atau dia bisa untuk penyakit ini ini dan ini semua padahal tidak semua penyakit bisa diatasi dengan obat tersebut gitu terutama kalau sekarang itu yang banyak promosinya berlebihan itu obat-obat herbal karena sekarang kan sudah banyak kayak semboyan back to nature gitu jadi kembali ke alam nah bahkan ada satu obat herbal misalnya dipromosikan atau diklaim dia bisa menyakiti menyembuhkan asam urat hipertensi diabetes dan lain-lain gitu dalam satu obat nah kadang masyarakat kan udah percaya dengan hal seperti itu padahal tidak semua bisa diatasi dengan satu obat tersebut perlu dosis yang sesuai gitu perlu waktu terapi yang juga sesuai jadi tidak bisa hanya kita percaya langsung dengan informasi yang ada kemudian drug supply jadi dalam mensupply obat nah biasanya masalah inefisiensi jadi efisien atau tidak efisiennya gitu itu juga bermasalah dalam kerasionalan penggunaan obat kemudian dari segi manajemen kemudian dari segi ketersediaan kalau manajemen dalam suatu pengadaan obat baik itu apotik puskesmas rumah sakit kalau misalnya tidak baik maka itu akan mempengaruhi ketersediaan stok obat akhirnya demi orang tadi datang ke tempat kita untuk berobat gitu demi kepercayaan masyarakat kita kasih obat yang sebenarnya tidak diperlukan oleh masyarakat gitu atau kita kasih obat tapi obat tersebut mahal sebenarnya masih ada obat yang murah tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat itu juga termasuk hal-hal yang mempengaruhi penggunaan obat yang irasional nah habis itu regulasi obat jadi peraturan-peraturan terkait terkait dengan obat ketersediaan obat yang tidak aman nah kadang di apa ya istilahnya di sistem regulasi gitu sistem regulasi di tempat kita itu kan sebenarnya dia sudah melalui beberapa proses dari uji klinik fase 1 sampai dia fase 4 gitu nah tetapi biasanya masih ada pada fase pemasaran itu kan hanya bisa kita lihat efek samping jangka pendek belum bisa dilihat efek samping jangka panjangnya apakah dia bisa menimbulkan efek yang tidak baik atau seperti apa nah ini juga akan mempengaruhi obat yang irasional karena ini sebenarnya saling berkaitan contoh sebenarnya obat lama itu efektif tetapi karena misalnya kita sudah terikat dengan pabrik dengan suatu industri maka kita juga ikut mempromosikan dan misalnya kita berikan kepada pasien-pasien khusus seperti ibu hamil maka itu sebenarnya akan beresiko kalau obat yang beredar itu belum tentu aman karena belum melewati uji klinik itu secara keseluruhan sampai fase akhir pemasaran terus juga kebijakan-kebijakan terkait obat itu yang mempengaruhi ketersediaan obat yang tidak aman ini kadang masih ada di tempat kita obat-obat yang ilegal jadi yang dibuat oleh pabrik rumahan maksudnya industri rumah obat-obat palsu yang tidak bisa dikontrol oleh kebijakan-kebijakan kita kan kita pernah mendengar beberapa kasus obat-obat palsu infus palsu dan sebagainya gitu jadi masih ada resiko itu tetap beredar kemudian ada prescriber yang informal jadi di tempat kita pun juga kadang itu ada nakes yang sebenarnya dia belum berizin tapi sudah memberikan apa istilahnya memberikan atau meresapkan obat contoh misalnya dia belum mendapatkan surat izin praktek tetapi dia sudah mulai berpraktek jadi dia secara ilegal atau dia tidak formal tidak ada izinnya gitu oke nah ini dampak dari penggunaan obat yang irasional apa sih dampak dari penggunaan obat yang irasional yang pertama itu menurunnya kualitas terapi jadi efektivitas terapi itu menurun akhirnya angka kejadian morbiditas dan mortalitas jadi angka penyakit dan angka kematian itu pun akan meningkat gitu karena apa karena efektivitas dari terapi itu menurun kualitas terapinya nah itu yang paling kita khawatirkan kemudian pemborosan ini sudah ini sudah pasti pemborosan ini akhirnya akan menyebabkan pemborosan baik dari sumber daya dari manusianya atau dari obat yang kita gunakan gitu akhirnya akan menyebabkan penurunan ketersediaan dan juga menyebabkan peningkatan biaya atau pemengkakan biaya kemudian yang ketiga itu akan muncul efek yang tidak diinginkan gitu jadi sangat memungkinkan terjadinya efek samping dan bahkan kalau pengguna antibiotik itu bisa menyebabkan resistensi bakteri kalau sampai resisten artinya bakteri tersebut tidak bisa lagi diobati dengan obat yang sama tidak mempan lagi dia nah kemudian yang terakhir itu dampak psikososial dimana di sini pasien akan mempercayai suatu obat yang sebenarnya tidak diperlukan jadi karena dia merasa nyaman dengan obat itu dia beli padahal tidak perlu contoh misalnya apalagi di daerah-daerah terpencil ya biasanya pasien itu mau beli obat beli obat buat sakit gigi nanti dikasih bisa sampai 3-4 obat gitu nah karena dia merasa sudah sembuh menggunakan obat itu maka besok-besoknya ketika sakit lagi dia beli lagi dia beli lagi padahal kita tidak tahu resiko efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut itu selamat menikmati